Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ketemu lagi Sama aku Anissa Dan teman-teman masih ada dalam kurs aku Tentang perkembangan Islam di Indonesia Nah teman-teman Hari ini aku akan Menjelaskan pada teman-teman semua Tentang bagaimana sih Sebetulnya Islam ini Akhirnya mudah diterima oleh Masyarakat Indonesia Tentunya ada beberapa alasan Kenapa akhirnya Islam ini Sangat mudah diterima oleh orang Indonesia Dan orang Indonesia ini Welcome banget saat Islam ini Datang ke Indonesia Nah apa saja sih faktor-faktor penyebabnya Kita langsung berbicara Tentang materi tersebut Di lesson hari ini Nah teman-teman Alasan yang pertama Kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia Adalah karena syaratnya Yang mudah teman-teman Nah kalau teman-teman tahu Untuk masuk menjadi seorang muslim Seseorang hanya Diwajibkan untuk membacakan yang namanya Dua kalimat syahadat teman-teman Jadi seseorang itu Telah dianggap masuk Islam Atau menjadi seorang muslim Ketika sudah mengucapkan yang namanya Dua kalimat syahadat Nah di sebelah kiri sini Ada ilustrasinya Jadi kedua kalimat syahadat itu Berbunyi Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Yang artinya adalah Aku bersaksi Bahwa tidak Tuhan salin Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Nah itu adalah dua kalimat syahadat Yang menandakan bahwa Seseorang ini Sudah masuk Menjadi seorang muslim Atau masuk ke dalam Islam Nah kemudian teman-teman Kenapa sih Islam ini bisa Sangat mudahnya Orang Indonesia ini Welcome sekali dengan muslim Agama Islam Adalah yang kedua Alasannya karena Agama Islam tidak mengenal Yang namanya kasta teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman ketahui Pada zaman dahulu itu Banyak beberapa agama Yang menerapkan sistem-sistem kasta teman-teman Berbeda dengan Islam teman-teman Tidak ada tuh yang namanya Sistem kasta Jadi agar ajaran Islam ini Tidak mengenal adanya kasta-kasta Dan menganggap semua manusia ini Mempunyai kedudukan yang sama Di hadapan Allah Kemudian seseorang ini Tidak ditentukan oleh Kayak miskinnya Atau dari pangkatnya apa Jabatannya apa Tapi semuanya itu dinilai Dari ketakwaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada yang namanya kasta-kasta Semua manusia itu sama Derajatnya di hadapan Allah Nah itu adalah alasan yang kedua teman-teman Kemudian apa sih alasan yang ketiga Yang ketiga adalah karena Kesederhanaannya teman-teman Kesederhanaan disini Ditunjukkan dari Beberapa upacara-upacara keagamaan Dalam Islam Itu sangat sederhana dan tidak harus Mengeluarkan banyak biaya Jadi Contohnya seperti Ibadah-ibadah Yang dilakukan di dalam Islam itu Sangat sederhana dan Tidak banyak Memakan biaya Contohnya misalnya Ibadah sholat Atau mengaji Quran Itu hanya Membutuhkan Peralatan Istilahnya sederhana Atau perlengkapan yang sederhana Misalnya kalau untuk laki-laki Ketika sholat yang memakai baju koko Atau peci Seperti itu Lalu kalau misalnya ingin Beribadah untuk membaca Quran Hanya membutuhkan Al-Quran saja Kemudian belajar bagaimana Membaca Al-Quran Nah itu adalah Kesederhanaan-kesederhanaan Yang akhirnya membuat Masyarakat Indonesia Jaman dahulu kala Ketika Islam ini masuk Indonesia Akhirnya tertarik teman-teman Karena Sifatnya Dari ibadah-ibadahnya itu Sederhana dan Tidak ribet gitu Nah selanjutnya teman-teman Alasannya adalah Kedamaian teman-teman Jadi Islam ini teman-teman Menyebar di Indonesia ini Islamnya disesuaikan Dengan adat dan tradisi Bangsa Indonesia Jadi Pada saat Islam ini Disebarkan teman-teman Dilakukan dengan damai Tanpa kekerasan Artinya Tidak pernah teman-teman Adanya Seperti paksaan Untuk seseorang Harus Masuk ke dalam Islam Atau mungkin Cara-caranya Yang Memaksa Atau seperti apa Itu tidak ada teman-teman Bahkan Islam ini Ketika Islam ini Menyebar di daerah Sumatera Di Jawa Atau di Kalimantan Untuk Penyebaran Atau nilai-nilai Islam itu Disesuaikan Dengan Adat dan tradisi Di Indonesia Teman-teman Namun Tidak juga Menghilangkan Nilai utama Dari Ajaran Islam Itu sendiri Nah Jadi hal itu Membuat Orang-orang Yang Berada Di lokasi Yang Pada waktu itu Menjadi Sasaran Islam Untuk Berkembang Itu menjadi Welcome Dan akhirnya Nyaman Dengan adanya Ajaran Islam Teman-teman Karena tidak ada Paksaan tersebut Nah Kemudian Alasan yang Selanjutnya Adalah Ramah Jadi Kita kan Tahu sendiri Indonesia ini Kan Orang-orangnya Terkenal Dengan Sifat yang Ramah Nah Jadi Sifat Ramah-tama Tersebut Akhirnya Membeli peluang Untuk bergaul Lebih erat Dengan Bangsa lain Nah Jadi Dalam Pergaulan Yang erat Biasanya Itu Akhirnya Terjadi Saling Mempengaruhi Dan Saling Pengertian Nah Jadi Akhirnya Karena Kerama-tama Tersebut Akhirnya Orang-orang Lain Juga Yang Berhubungan Dengan Kita Termasuk Dengan Bangsa-bangsa Lain Akhirnya Melihat Kita Melihat Sikap Kita yang Ramah Itu Jadi Simpati Teman-teman Dan Akhirnya Kita juga Bisa Saling Mempengaruhi Dan Saling Pengertian Teman-teman Kayak gitu Nah Lalu Alasan Yang terakhir Kenapa Akhirnya Islam ini Bisa Berkembang Dan Akhirnya Indonesia Ini Menjadi Negara Dengan Muslim Yang Terbanyak Dengan Negara Muslim Yang Banyak Khususnya Di Asia Kenapa Alasannya Karena Pada Saat Itu Yang Namanya Da'wah Itu Sangat Genjar Teman-teman Dilakukan Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Juga Bahwa Bagi Seorang Muslim Itu Da'wah Itu Sebuah Kewajiban Teman-teman Jadi Faktor Tersebut Harus Didukung Juga Dengan Semangat Kaum Muslim Untuk Terus Menyebarkan Islam Nah Jadi Pada Saat Itu Zaman Dahulu Yang Namanya Da'wah Itu Sangat Kencar Teman-teman Dilakukan Dan Didukung Juga Dengan Semangat Kaum Muslim Untuk Terus Menyebarkan Islam Jadi Makin Lama Umat Muslim Semakin Banyak Dan Akhirnya Menjadi Mayoritas Kepercayaan Di Negara Indonesia Ini Teman-teman Karena Adanya Spirit Untuk Berdakwah Ini Teman-teman Nah Itulah Teman-teman Alasan Kenapa Ajaran Islam Ini Sangat Mudah Diterima Di Indonesia Nah Itu Aja Lasan Aku Hari Ini Teman-teman Di Lasan Selanjutnya Aku Akan Menceritakan Beberapa Kerajaan Kerajaan Yang Bercorak Islam Di Zaman Dahulu Jadi Jangan Sampai Ketunggalan Mengikuti Lasan Aku Selanjutnya Terima Kasih Teman-teman Semoga Terima Terima kasih.